Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman teknologi informatika dari teknologi Indonesia hari ini tanggal 1.04.2022 kita akan melakukan pembelajaran sebelum UTS ya nanti kita akan di UTS kita nanti akan praktek bagaimana cara membuat pseudocode nah disini teman-teman harus mampu Pak Lam menaik pseudocode kemarin kita sudah belajar banyak sekali tentang pseudocode nah maka dari itu teman-teman disini saya ajarin apa itu pseudocode bagaimana cara membuatnya nah disini kita awalnya dengan teori teori tersebut yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang algoritma karena memang matagulah kita algoritma dan pemegaman yang mana algoritma adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu semua yang berhubungan dengan pemegaman pada mataguliah algoritma dan pemegaman ini dipelajari dari dasar sehingga tingkat yang lebih tinggi algoritma ini bisa dipresentasikan lewat bahasa pemegaman pseudocode nah ini ada 5 contoh penggunaan if dan case dalam pseudocode nah kemarin kan ada pertanyaan jika penggunaan jika berarti kita menggunakan bahasa if bahasa inggrisnya kan jika kan if disini ada contoh bahasa 4 bahasa yang pertama pakai bahasa portren terus yang kedua pakai bahasa pascal bahasa pemegaman pascal terus yang ketiga pakai si terus yang terakhir pakai basic nah untuk portren ya kan pesudocode ya jika ada if itu seperti ini nah disini bisa dilihat program namanya visbus do i ya kan i i itu sama dengan 1 sampai 100 set print number to true if i nah if i ini kan i i berarti kan 1 sampai 100 is deceivable by 3 nah print freeze nah jadi ketika apa namanya 3 itu nanti akan ngeprint atau muncul tulisannya namanya vis set print number to false if is divisible by 5 nah jika hasilnya nanti yang di input itu 5 maka nanti akan muncul plus set print number to false print number print print emulet n2 nah jadi ini nah jadi kalau pakai bahasa portren itu dimulai dari namanya program ya kan kalau dari pascal itu namanya prosedur kalau si namanya void ya kan kalau basic itu namanya sub jadi beda-beda ya kalian nanti milih yang mana yang penting itu logika logikanya itu hampir mirip nah ini kalau di portren itu pakainya itu do ya kan kalau pascal itu for i ya kan si juga sama for basic juga sama for print untuk print itu juga sama print number ini juga sama print number ini juga sama print number nah dunia disini true if i is terus kalau disini ini saya kasih tau disini bahasa c itu hampir mendekati dengan japa oke nah disini bisa kita lihat di perbedaan antara pascal dengan c for i one to seratus do set print number to true nah disini i sama dengan satu i kurang dari sama dengan seratus i selalu nambah sampai dengan seratus terus disini set print number to true if i tiga nanti fis jika lima itu muncul peringatan namanya bus jadi ini intinya sama ya kan nah ini intinya sama bahasa algoritmanya itu intinya sama ya nanti kalian bisa lihat nanti akan saya share terus disini ada contoh lima contoh ya algoritma menonton film romantis umur sama dengan integer umur tipe datanya itu integer din dimulai output masukkan umur input umur memasukkan if umur 17 jika umurnya itu 17 maka selamat menonton film nah disini ada kita bisa memberikan suatu hukum yang mana jika umurnya 17 itu boleh menonton film tapi jika kurang dari 17 maaf anda tidak bisa menonton film ini nah jadi itu ya dan paketnya kan else nah jadi disini else nya jika kurang dari 17 maka tidak bisa menonton terus ada lagi algoritma lampu lalu lintas yang mana disini deklarasinya itu warna 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 lampu itu sering pendatanya sering ada merah hijau merah hijau kuning itu tipenya itu string string itu kalimat atau kata dimulai dengan begini dimulai output masukkan warna lampu output masukkan warna lampu input warna if warna lampu sama dengan merah then output berhenti jika warna lampu merah maka berhenti else if warna lampu kuning ya kan jika warna kuning maka hati-hati nah terus jika else di luar dari merah dan kuning maka jalan terus yang artinya itu hijau disini yang diset itu dua warna aja merah dan kuning misalnya ungu ya jalan terus biru jalan terus karena yang dimasukkan disini itu hanya merah dan kuning nah jadi seperti itu kelompok ketiga algoritma index prestasi NA sama dengan integer begin output masukkan nilai akhir input nilai akhir if nilai akhir masukkan nilai akhir input nilai akhir if nilai akhir 85 maka A di atas 85 lebih dari 85 itu A else if NA kurang dari 85 dan NA dikasih batasan kurang dari 85 dan lebih dari 70 maka B jadi kalau 70,0 itu B paham ya 70,1 B kalau 69 berarti masuknya disini kurang dari 70 dan dikasih batasan lebih dari 55 itu C terus kurang dari 55 dan lebih dari 40 itu D di luar dari kurang dari 40 maka B kalian bisa melihat ya kalian harus pahami nanti ketika was soalnya nanti akan seperti ini ya kalian disuruh membuat pseudo output nah ini ada contoh-contohnya output mau menjual barang harga jual tipe datanya integer begin output masukkan harga jual input harga jual harga jual 5.000 jika harga jual 5.000 maka barang jual jika enggak ya enggak terjual jadi harga jualnya memang cuma 5.000 kalian harus pahami kalau 4.000 pak ya enggak boleh 6.000 ya pak enggak boleh memang 5.000 ya 5.000 jadi itu patentnya soalnya enggak ada apa namanya kayak ini else jika ini misal disini 5.000 else 4.000 ini berarti kalian bisa bisa jual barang itu disini kan peraturannya kan cuma 5.000 aja enggak ada else-nya harus dipahami itu terus contoh yang kelima algoritm nilai deklarasinya nilai sama dengan string nah nilai tipe datanya string berarti tipe datanya kata atau kalimat maksudkan nilai nilainya itu A kemuaskan B cukup C kurang lebih dari itu ya enggak ada nah ini kan bisa dilihat else nah ya kan if else if else berarti di dalam if jika ada perjikaan lagi itu pakainya else nah ya kan harus paham nah disini ini nanti kalian bisa pelajari sendiri ya ini untuk pembelajaran sebelum apa namanya UTS oke mungkin sekian biar kalian sudah tidak terlalu kusing kalau tak ajarin terkait dengan pembergaman karena disini kalau kalian kuliahnya online kelihatannya sudah enggak begitu paham tapi saya diharapkan kalian sebelum UTS kalian pelajari ini dulu nah ya kan pak yang dipelajari ini bahasa pak yang ini contoh-contoh ajar yang penting kalian itu paham apa namanya cara penulisan dari pesudokot ya kan misalkan deklarasi atau misalnya diturut disini enggak deklarasi pak tapi saya pakai yang si pak si berarti apa disini si pakainya itu point nah boleh boleh program pak boleh prosedur pak boleh yang penting logikanya logika dalam penulisan if else atau ceritanya jadi itu ya sama jangan lupa misalnya program yang kalian tanyakan misalnya panjang itu tipe datanya apa seringkah tipe cerita apakah kayak gitu harus jelas oke kalian itu harus jelas dalam penulisan tipe data jika enggak jelas maka nanti programnya maka akan apa namanya itu error enggak bisa dideskripsikan memang tipe data itu penting logikanya kan seperti ini ya saya kasih tahu oke yang paling mudah oke oke tipe lihat ping terdiri dari ini ya kan ini penting namanya deklarasi ini namanya pesudu algoritma untuk mencari apa ini judul ini judul dunia kok ke sini deklarasi deklarasi boleh dikasih nama program boleh koi boleh apa namanya yang lain pokoknya yang ada di tipe data yang ada pascal kak sika besika nah terus tipe data dari yang ingin kamu tanyakan lagi di sini nilai itu tipe datanya car charist apacara itu kalimat yang pendek perangkan string string itu apa istri itu juga hal dimat dan ada panjang output masukkan nilai input nanti hasilnya kalimat. Kalau nggak salah, car itu kayak A, B, C, D, E, F, D. Kalau nggak salah. Terus di sini nilai A. Nah, ini kan. Nilai A. Nilai. Nah, di sini sini ya. Nilai A. Keterangannya sangat baik. Sangat baik itu apa? String. Car itu ini. Sangat baik. Itu ini. Terus setelah itu, ini kan ada A, B, C, D, E. Sudah ada keterangannya semua. Terus setelah itu, otherwise keterangan. Otherwise keterangan. Inputan nilai A sampai E. Kamu disuruh input. A sampai E yang kamu input apa? Jika B berarti kan? Sekarang C kan? Jadi seperti itu. Terus end case. End case maksudnya itu kasus dilutup. Output keterangan. Nah, output keterangan. Jika kamu milih C, maka keterangannya cukup. Jika E, maka sangat kurang. Jadi logikanya seperti itu aja, teman-teman. Kalian harus bisa bikin gini. Pak, berarti harus tap-tap, ya Pak? Betul. Di sini harus ada deklarasi. Terus ada begin, ya kan? Terus ada case nilai, ya kan? Terus habis case nilai itu ada end case. Terus ada output. ada end. End itu kayak logo, apa namanya itu? Logo klocak dulu. Kan harus ada start. Harus ada end. Yang paling penting itu adalah deklarasi, begin, case nilai, end case sama output. Terus yang terakhir, end. Nah, jadi itu yang perlu kami ingat. Kita beri dalam penulisan pesudokode. Nah, ini yang pertama. Maka kalian harus belajar terlebih dahulu untuk bisa persiapan sebelum UTS. Oke, sekian dari saya. Perang-peranggiannya, mohon maaf. Walaikopi, walaikopi, walaikopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan saya share, ya teman-teman.